juragan apakah masih menggunakan pupuk yang sama ketika masa pembentukan bunga dengan buah mungkin ada salah satu pupuk yang bisa digunakan kembali di masa pembuahan jika selama ini juragan sering gunakan pupuk MKP di masa pembungaan atau awal fase generatif lantas pupuk apa yang bisa diberikan ketika sudah berbuah dan untuk melebatkan buah cabai juragan juragan cukup gunakan dua pupuk saja biar buah lebat tahan hama penyakit dan tentunya tanaman menjadi lebih tahan dari cuaca panas termasuk dalam jenis pupuk tunggal yang sering digunakan para petani baik sebagai bahan campuran pupuk dasar maupun di fase generatif seperti pupuk KCL dari Merauke dengan harga sekitar 16 ribuan untuk kemasan repak satu kilogram kandungan kalium yang tinggi sekitar 60% sangat cocok untuk masa pembentukan buah sehingga buah akan terbentuk sempurna dan lebat serta tidak akan mudah terserang hama penyakit buah lebat saja tidaklah cukup jika tanamannya mudah robo dengan pupuk KCL dapat memperkuat batang tanaman menjadi lebih besar dan kokoh untuk menyanggah tanaman cabai juragan ketika sudah berbuah dan tentunya dengan batang yang kuat menjadi lebih tahan terhadap adanya penyakit busuk batang selain itu KCL juga akan meningkatkan bobot atau berat buah menjadi lebih padat dan keras penambahan pupuk kalium di musim kemarau sangat wajib diberikan karena dapat menjadikan tanaman tahan stres kekeringan pupuk KCL mampu mengatur kinerja stomata daun sehingga proses fotosintesis akan berjalan maksimal serta untuk melakukan pencegahan kehilangan air dari tanaman pemakaian pupuk KCL guna untuk tahap pembesaran dan pematangan buah pupuk majemuk yang mengandung unsur seimbang yaitu nitrogen 16% pospat 16% dan kalium 16% kandungan nitrogen pupuk ini dalam bentuk nitrat dan amonium sehingga kebutuhan nitrogen ketika masa pembuahan akan selalu terpenuhi maka meskipun di fase generatif dan musim kemarau tanaman cabai juragan akan selalu subur dan rimbun dengan daun hijau segar jika juragan gunakan pupuk NPK dari pak tani dengan kisaran harga 20 ribuan saja untuk isi satu kilogram yang dilengkapi dengan kandungan unsur seperti boron 90 ppm zinc 60 ppm tembaga 60 ppm dan mangan 55 ppm unsur-unsur tersebut dapat meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas jangka panjang dari tanaman juragan pemakaian pupuk NPK 16, 16, 16 meskipun sudah berbuah berguna agar tanaman juga selalu menumbuhkan bunga dan bakal buah baru sehingga hasil buah yang akan dipanen nantinya bisa tinggi kombinasi antara pupuk KCL dan NPK 16, 16, 16 ini digunakan ketika masa pengisian buah atau bahkan ada yang mulai menggunakannya ketika memasuki masa berbunga dalam 200 liter air gunakan dosis pupuk KCL sebanyak 2 kg begitu juga dengan pupuk NPK 16, 16, 16 juragan gunakan 2 kg juga setelah campuran pupuk ini sudah terlarut semua dan tercampur juragan kocorkan pada lubang kocor sebanyak 1 gelas air mineral atau sekitar 250 ml per lubang kocor bisa juragan ulang pemberiannya setiap 1 minggu sekali sampai panen selesai dengan pemberian pupuk campuran ini selain akan melebatkan buah juga menjadikan buah padat dan berbobot tentunya cukup dengan 2 produk pupuk saja untuk melebatkan buah cabai juragan sehingga akan lebih menghemat uang dalam pemupukan sampai sini saja juragan pembahasan kita kali ini semoga selalu bermanfaat dan menambah pengetahuan juragan dalam pemupukan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk dukung terus channel Toko DRS kita sambung lagi di topik pembahasan menarik lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati